Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJW Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman ada hal yang menarik Yang akan kita bahas hari ini Mengenai pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Agama terkait Pembatalan pemberangkatan Ibadah haji tahun ini Ternyata ini menimbulkan pertanyaan Mengapa Pemberangkatan ibadah haji tahun ini ditunda Karena semakin ditunda Maka antrian akan semakin panjang Masyarakat muslim Indonesia Yang ingin melaksanakan ibadah haji Nah setelah ada Pembatalan itu teman-teman Ternyata pihak duta besar Indonesia Berkirim surat kepada DPR RI mengenai Klarifikasi terkait Ibadah haji tahun ini Ternyata dari pihak duta besar Ini mengatakan Belum ada Keputusan terkait Pelaksanaan ibadah haji Namun Pihak Indonesia Lewat menteri agama ini Membatalkan Padahal Di pemerintah Arab Saudi ini Belum menentukan kuota mana-mana Yang Akan bisa melakukan Ibadah haji Namun Menurut keterangan dari pihak Arab Saudi Tahun ini Diselenggarakan Ibadah haji Dan kalau kita lihat teman-teman Ternyata Pak Luhut Binsar Panjaitan Dan Mbak Yeni Wahid ini Bertemu dengan Pihak duta besar Arab Saudi Yang ada di Indonesia Untuk membahas terkait Kuota haji Indonesia Jadi ada upaya Ada lobby Dari Yeni Wahid Maupun Pak Luhut Binsar Panjaitan Terkait Kuota haji Untuk Indonesia Karena di Malaysia sendiri Ternyata teman-teman Ini sudah melakukan lobby Bahkan sudah menemui Putra Mahkota Arab Saudi Meminta Kuota haji Untuk Malaysia Jadi Malaysia itu Telah melakukan lobby Kesana Dan meminta Dan ini juga Dijanjikan Ada kuota Untuk Malaysia Dalam Pemberangkatan Ibadah haji Ke Tanah Suci Sementara Indonesia Ini dibatalkan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Baca beritanya Kita ambil berita Teman-teman Dari Suara.com Resmi Kemenang Batalkan Ibadah haji Tahun ini Kementerian Agama Resmi Memumumkan Pembatalan Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1442 Hijriah Atau 2021 Lantaran Masih Pandemi COVID-19 Menteri Agama Yakut Kolil Kumas Mengatakan Keputusan tersebut Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jama'ah haji Pada penyelenggaran Ibadah haji Tahun 1442 Hijriah Atau 2021 Masih Jadi dengan Nomor 660 Tahun 2021 Ini Menteri Agama Membatalkan Terkait Pemberangkatan Ibadah haji Indonesia Padahal Pemerintah Arab Saudi Ini Belum Memutuskan Terkait Berapa Jamaah Yang Bisa Berangkat Kesana Baik Dari Beberapa Negara Itu Termasuk Indonesia Memang Belum Ada Keputusan Dari Arab Saudi Namun Pihak Menteri Agama Ini Kok Membatalkan Pemberangkatan Ibadah haji Dari Indonesia Menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaran Ibadah haji Tahun 1442 Hijriah Atau 2021 Masai Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menggunakan Kuota Haji Indonesia Dan Kuota Haji Lainnya Ujar Yakut Menurut Yakut Bahwa Hingga Kini Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Belum Mengundang Pemerintah Indonesia Untuk Membahas Dan Menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Persiapan Penyelenggaran Ibadah haji Tahun 1442 Hijriah Atau 2021 Jadi Menurut Yakut Gomas Ini Pemerintah Arab Saudi Belum Mengundang Indonesia Untuk Membahas Terkait Pelaksanaan Ibadah haji Nah Belum Diundang Tetapi Pihak Menteri Agama Sudah Membatalkan Ini Yang Menjadi Suratan Publik Kemudian Kita Lihat Berita Lagi Dari Dari Kumparan Jadi Kita Lihat Berita Kumparan Luhut Dan Yeni Wahid Bertemu Duta Besar Saudi Lobby Kuota Haji 2021 Jadi Mbak Yeni Wahid Dan Luhut Binsar Panjaitan Melobby Duta Besar Arab Saudi Yang Pasti Minta Kuota Haji Untuk Indonesia Duta Besar Arab Saudi Untuk Indonesia IM Esam Al Taggafi Bertemu Dengan Menko Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Pertemuan Itu Dilaksanakan Di kanton Menko Marves Pada Rabu 2 Juni 2021 Sedan Itu Yeni Wahid Ikut Mendampingi Duta Besar YM Esam Mendampingi Duta Besar Saudi YM Esam Al Taggafi Dalam Pertemuan 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 Menko Marves Tulis Yeni Wahid Pada Akun Twitter Dikutip Kamis 3 Juni 2021 Nah Itu Teman Teman Gambar Mbak Yeni Wahid Kemudian Luhut Binsar Sama Duta Besar Teman Teman Hanya Saja Belum Ada Pernyataan Resmi Terkait Pertemuan Ini Namun Yeni Wahid Meminta Doa Kepada Seluruh Masyarakat Agar Arab Saudi Bisa Memberi Kuota Haji 2021 Kepada Jamaah Indonesia Doakan Ya Teman Teman Agar Perjuangan Kita Untuk Mendapatkan Kuota Haji Tahun 2021 Bagi Jamaah Indonesia Bisa Tercapai Tutur Yeni Wahid Jadi Yeni Wahid Ini Mengajak Supaya Masyarakat Ini Berdoa Agar Perjuangan Ini Berhasil Mendapatkan Kuota Haji Untuk Indonesia Jadi Ini Adalah Bentuk Perjuangan Mbak Yeni Wahid Kemudian Lut Bin Sar Panjaitan Untuk Bisa Mendapatkan Kuota Haji Sementara Menteri Agama Yakut Komas Ini Membatalkan Tentang Keberangkatan Ibadah Haji Indonesia Jadi Ini Ada Hal Yang Menjadi Pertanyaan Publik Kenapa Kok Dibatalkan Pemberangkatan Haji Padahal Lobby Ini Belum Dilakukan Secara Maksimal Dan Sementara Itu Sudah Kita Lihat Perjuangan Mbak Yeni Wahid Luhut Bin Sar Panjaitan Bertemu Duta Besar Arab Saudi Dalam Rangka Untuk Mendapatkan Kuota Haji Pemerintah Arab Saudi Akan Mengizinkan Jamaah Dari Luar Negeri Untuk Menonaikan Haji Namun Pelaksanaan Haji 2021 Akan Dilakukan Di bawah Protokol Kesehatan Ketat Meski Begitu Arab Saudi Belum Mengeluarkan Pengumuman Resmi Terkait Pelaksanaan Haji 2021 Tapi Berdasarkan Surat Edaran Kemens Kese Saudi Disebutkan Haji 2021 Akan Diikuti 60.000 Jamaah Dengan Rincian 15.000 Jamaah Dalam Negeri Dan 45.000 Jamaah Luar Negeri Jadi Arab Saudi Ini Tetap Membuka Pelaksanaan Ibadah Haji Teman Teman Yang Diikuti Oleh 60.000 Jamaah Dengan Rincian 15.000 Jamaah Dari Dalam Negeri Dan 45.000 Jamaah Dari Luar Negeri Nah Itu Teman Teman Terkait Perjuangan Mbak Yeni Wahid Kemudian Dari DPR Kita Lihat Teman Teman Karena Biar Duta Besar Arab Saudi Kirim Surat Kepada DPR RI Kita Ambil Berita Dari Kumparan News Beredar Surat Klarifikasi Haji Dari Arab Saudi Pan Soroti Komunikasi Menak Kita Lihat Beritanya Kedutaan Besar Arab Saudi Melayangkan Surat Kepada Ketua DPR RI Puan Maharani Terkait Klarifikasi Pembatalan Haji 2021 Dalam Surat Itu Tertulis Bahwa Sampai Saat Ini Belum Ada Keputusan Apapun Terkait Haji Dari Pemerintah Arab Saudi Jadi Intinya Arab Saudi Belum Memberikan Keputusan Apapun Terkait Pelaksanaan Ibadah Haji Jadi Artinya Pihak Arab Saudi Belum Ada Pernyataan Membatalkan Pelaksanaan Ibadah Haji Surat Itu Diteken Oleh Duta Besar Arab Saudi Untuk Indonesia Esam Bin Ahmed Abid Al Takafi Ketua Fraksipan Saleh Adawli Juga Menerima Surat Yang Sama Sehingga Minta Penjelasan Resmi Kemenang Fraksipan Meminta Penjelasan Resmi Dan Terbuka Dari Kementerian Agama Terkait Pembatalan Pemberangkatan Ibadah Jemaah Haji Indonesia Tahun 2021 Pasalnya Pagi Ini Kami Menerima Kopian Surat Kedutaan Saudi Arabia Yang Tersebar Luas Di Media Sosial Yang Nadanya Menyangkal Beberapa Informasi Yang Beredar Di Media Dan Masyarakat Kata Saleh Jumat 4 Juni 2021 Nah Ini Teman Arab Saudi Akhirnya Angkat Bicara Terkait Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji Bahwa Sampai Saat Ini Otoritas Saudi Belum Mengeluarkan Instruksi Apapun Terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun Ini Dan Ini Berlaku Bukan Hanya Untuk Indonesia Tapi Bagi Seluruh Negara Lain Di Dunia Sambung Saleh Ketua DPP Ini Menyayangkan Keputusan Menak Yakut Golil Kumas Yang Tidak Melakukan Komunikasi Intensif Dengan Arab Saudi Sehingga Pembatalan Secara Sepiak Dapat Memunculkan Spekulasi Di Masyarakat Semestinya Dari Awal Kementerian Agama Melakukan Komunikasi Intensif Dengan Pia Saudi Dengan Pembatalan Sepiak Yang Dilakukan Kemenak Tanpa Berkomunikasi Dengan Saudi Akan Menimbulkan Polemik Dan Juga Munculkan Pandangan Pandangan Spekulatif Di Tengah Masyarakat Dari Surat Yang Beridak Tersebut Ada Pesan Bahwa Sesungguhnya Pia Saudi Sangat Terbuka Untuk Berdiskusi Dan Berkomunikasi Dengan Indonesia Jelasnya Atas Dasar Itu Saleh Mengatakan Wajar Jika Pan Menanyakan Langkah Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Kementerian Agama Dalam Mengupayakan Telaksananya Haji Tahun 2021 Apalagi Sempat Beridak Tidak Bisa Diberangkatkan Karena Persoalan Vaksinasi Dimana Vaksin Yang Dipakai Jama Haji Indonesia Belum Terdaftar Dalam Daftar WHO Jadi Ini Berita Dari Media Teman Teman Dari Masyarakat Juga Tidak Bisa Berangkat Jama Haji Karena Vaksin Apakah Begitu Kita Lihat Beritanya Teman Teman Itu Sempat Hiboh Apakah Itu Memang Benar Ini Perlu Diklarifikasi Sebab Minggu Lalu Vaksin Sinovac Telah Terdaftar Di Listnya WHO Kalau Itu Alasannya Mestinya Sekarang Ini Sudah Bisa Diberangkatkan Papara Saleh Lebih Lanjut Saleh Menilai Persoalan Pemberangkatan Haji Ini Akan Menjadi Isu Krusial Sebab Ini Tahun Kedua Indonesia Tidak Memberangkatkan Calon Jama Haji Artinya Antiran Akan Semakin Panjang Dan Tanpa Kejelasan Kapan Ada Jaminan Akan Berangkat Tahun Depan Tidak Ada Kan Tahun Lalu Juga Begitu Kok Katanya Akan Berangkat Tahun Ini Nyatanya Tidak Juga Lalu Kapan Tanya Saleh Saleh Juga Menilai Indonesia Sangat Tertinggal Dalam Melakukan Diplomasi Haji Dengan Saudi Dari Berita Yang Beredar Pemerintah Malaysia Malah Sudah Bertemu Dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Dari Pertemuan Itu Kerajaan Malaysia Dijanjikan Akan Menerima Tambahan Kuota Sebanyak 10.000 Wow Besar Sekali Teman Malaysia Akan Mendapatkan Kuota 10.000 Ini Yang Dijanjikan Putra Mahkota Dari Fakta Itu Sekali Lagi Saleh Meminta Kementerian Agama Memberikan Penjelasan Terkait Surat Duta Besar Arab Saudi Untuk Indonesia Harapannya Tahun Ini Indonesia Tetap Bisa Memerangkatkan Jamaah Haji Walau Dengan Kuota Yang Dikurangi Kemarin Kementerian Agama Membatalkan Keseluruhan Semestinya Pemerintah Tetap Membuka Peluang Untuk Memerangkatkan Jamaah Minimal Jamaah Haji Plus Dengan Pelayanan Berbasis Protokol Kesehatan Bungkas Saleh Nah Itu Teman Teman Langkah Dari Fraksi PAN DPRRI Meminta Penjelasan Dari Kemenang Kenapa Kok Dibatalkan Pemberangkatan Haji Tahun Ini Belum Menentukan Keputusan Berapa Kuota Masing-masing Negara Termasuk Indonesia Artinya Pemerintah Arab Saudi Ini Belum Atau Tidak Menutup Keberangkatan Jamaah Haji Dari Luar Negeri Termasuk Dari Indonesia Nah Sementara Pihak Duta Besar Juga Berkirim Surat KDPR Terkait Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Jadi Intinya Menurut saya Adalah Pihak Duta Besar Mengatakan Belum ada Keputusan Apapun Terkait Penjelenggaraan Jamaah Haji Jadi Itu Yang Disampaikan Oleh Pihak Duta Besar Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di